Nah, jadi kalau kita banyak berbuat baik dalam kehidupan, dikerjakan karena Allah, kemudian kita bisa mencoba untuk saling memaafkan, ya, karena Allah, menahan amarah pada yang tidak produktif, kemudian saling berbagi dalam kehidupan. Ini kan hubungan sosial kehidupan, sisi humanisme, ya, yang kita tata dengan interaksi sesama kita. Nah, itu balasannya besar di sisi Allah dan dimasukkan dalam kategori orang taqwa. Dan dijamin oleh Allah jika benar dilakukannya karena Allah mendapatkan balasan surga seluas langit dan bumi. Nah, ini motivasi tinggi. Jadi, kalau kita hadirkan, wah, saya mau berbagi ini, mau infak sekecil apapun, karena Allah dan Allah akan balas dengan surga yang melimpah, motivasinya besar.